Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat PS, kembali lagi bersama admin kubadisop keplom Oke, kali ini kita bakalan ngerakit motor Yukita S-MAX Wow Nah, sebelum itu, kita seperti biasa keluarin dulu barang-barangnya yang dari kardusnya Terus, oh iya, jangan lupa juga ya Peralatan yang digunakan untuk merakit motor S-MAX ini Kita butuh obeng kembang, pisau apel, sama kunci 12 Oke guys Nah, pertama, kita pasangin dulu tuh si roda kecilnya di bagian belakang Tinggal dimasukkan saja pada bagiannya Nah, udah, seperti itu Mudah kan? Selanjutnya, kita buka dulu tuh si garpu yang nanti kita dipasangkan dengan roda di bagian depan Oke, jadi sebelumnya kita buka dulu Nah, kemudian si garpunya itu dimasukkan pada spakbor bagian depan ya Nah, kemudian spakbornya itu kita buka dulu tuh bautnya Buat disambungin sama si garpu bagian depannya Nah, habis itu ketika udah dibuka bautnya Kemudian dipasangin lagi ya guys Seperti itu Udah kok Oke teman-teman, selanjutnya Nah, kita tinggal masukin si roda-nya ya Si band roda-nya bagian depannya tuh Cukup dimasukin doang Sama dipasangin si besi itu Nah, kemudian Kalau misalkan udah dipasangin gitu Tinggal dimasukin lagi si kerupnya ya Nah, habis itu Kita tahan pakai kunci Y Terus kita diperatkan pakai kunci 12 Nah, seperti itu Udah kan Oke, selanjutnya Kalau misalkan udah kayak gini Udah-udah rat semua Tinggal kita masukin tuh si garpunya Pada bagian bodi motor yang paling depan Nah, sampai masuk ke bagian kepalanya tuh Nah, setelah itu Kita tinggal pasangin stang motor ini ya guys Pertama, kita buka dulu tuh Si baut yang ada di stangnya itu Buat dipasangin pada si garpu tadi Nah, kalau misalkan udah dipasangin kayak gitu Terus kita tekan ke bawah sedikit-sedikit ya Nah, kalau misalkan udah pas tuh Terus kita Cocokin tuh si lubang antara Stang motor ini Sama si garpunya yang tadi Kalau misalkan udah pas Terus kita masukin bautnya Buat mengunci si stang ini Pada garpu yang tadi ya guys Oke, teman-teman Buat kalian yang mau order Atau PO motor SMAX ini Kalian bisa datang ke toko aja ya guys Atau bisa hubungi admin 1, admin 2, admin 3 Buat nomernya Aku simpan di deskripsi video ini ya guys Oke next Selanjutnya Kita pasangin si sepion Dan juga kaca depan motor cakep ini ya guys Untuk pemasangannya Mudah sekali kok Kita cukup Apa? Pasangin aja tuh Pada tempatnya Kalau misalkan dia udah nempel Nah, kita pastiin dulu deh Kalau udah berbunyi krek Nah, berarti itu udah nempel banget Sekarang kita tinggal pasangin sepion Nah, untuk pemasangan sepion cukup mudah Kita tinggal memasukkan aja sepion Pada lubang yang ada di stang motor ini ya guys Oke next Kita buka dulu tuh Si bagasi motor ini ya guys Kita lepas dulu si bautnya Yang udah tertanam disana Nah, kemudian kita buka si bagasinya Terus kita Apa? Tempelin tuh si kabel akhirnya Supaya nanti kalau motornya mau dihidupin nyala Oke Selanjutnya Kita pasangin box yang ada di belakang Nah, untuk pemasangannya cukup mudah Kita cuman Apa? Pasin dulu tuh si lubang Tempat bautnya Habis itu kalau misalnya udah pas Baru kita pasangin bautnya Terus kita eratkan pakai ombai kembang Oke, mudah banget kan? Nah, untuk boxnya sendiri Kita cukup apa? Cukup pasangin aja tuh Sebagian atasnya pada Lubang di bagian depannya itu ya guys Oke Itu Sip Nah, untuk chargerannya sendiri Si motor S-Max ini Ada di bagian depan sebelah kanan Di bawahnya ya guys Itu di bawahnya Kita tinggal masukkan ke sana Dan Selesai in Sajati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax